Hai semua ketemu lagi dengan aku hari ini aku mau berbagi resep otak-otak ayam yang simple tanpa santan, tanpa ribet pokoknya bikin ini cepet banget dan rasanya enak banget dijamin anti gagal ya nah yang penasaran yang mau tau gimana aku bikinnya dan bahannya apa aja wajib nonton video ini sampai habis ya oke langsung saja yuk ke bahan-bahannya nah disini aku pakai daging ayam ya aku masukin ke dalam chopper kemudian tambahkan bawang putih bawang merah kemudian putih telur ya jadi telurnya kita ambil putihnya aja kemudian ada kaldu bubuk satu bungkus aku pakai ya kemudian merica bubuk nah ini nanti kita chopper ya kita haluskan oke nah untuk detail bahannya bisa dilihat di deskripsi bok aku ya kalian tinggal capture atau catat aja nah kemudian kita tambahkan tepung tapioca ya aku pakai takaran sendok pakai 15 sendok makan ya oke nanti ini juga kita chopper ya nanti ini juga kita chopper ya biar gak susah-susah ngaduk ya kalau kalian mau aduk juga boleh keluarin saja dari chopper terus kalian tambahkan tapioca terus kalian aduk aduk nah ini hasilnya setelah di chopper ya udah supaya lebih mudah supaya lebih mudah aku simpan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya kalau kalian gak punya plastik seperti ini kalian boleh pakai sendok aja ya oke kalau udah nah ini nanti kita lubangi bagian depannya atau atasnya ya nah kita pakai daun pisang kita olesi sedikit minyak ya bagian ujungnya aja biar nanti gak lengket oke terus kita semprotkan seperti ini wah untuk ukurannya boleh ya tapi lebih rekomendasi yang ukuran seperti ini kecil ya jangan yang terlalu gede kemudian kita gulung-gulung kita lipat ya nah kita agak tekan supaya dia membentuk bulatan ya nah seperti ini kalau sudah kita kunci menggunakan tusukan gigi nah seperti ini oke kemudian nanti kita rapiin bagian ujungnya kita gunting ya nah seperti ini nah kalau sudah selesai semua kita bungkus langsung saja kita kukus ya panaskan kekukusan terus kita masukkan ya boleh dilapisi daun boleh juga enggak gak apa-apa sama aja ya nah ini kita kukus selama 25 menit aja ya nah ini setelah 25 menit daunnya udah menguning langsung saja kita panaskan kita panaskan pemanggang ya kalian boleh pakai yang ada di rumah kalian ya aku pakai teflon yang untuk pizza itu ya pakai epical juga bisa yang penting bisa dipakai manggang ya nah ini kita panggang jangan lupa dibolak-balik ya kalau dipanggang dia atau dibakar seperti ini itu dia nanti lebih kurih lebih enak rasanya nah ini sudah selesai enak banget disajikan dengan sambalnya nah kalau bahan sambal kalian bisa lihat di deskripsi blog aku ya udah aku jelasin semua disitu tinggal kalian bikin aja sendiri nah ini dicocol seperti ini wah ini enak banget dijadikan cemilan enak dijadikan lauk juga enak banget siapa nih pecinta otak-otak kalian wajib nyobain otak-otak yang satu ini ya next aku bikin otak-otak yang pakai ikan pantangi terus ya channel aku ya itu dia keren banget warnanya cantik dalamnya rasanya itu juga pas banget oke terima kasih banyak semoga bermanfaat ya jangan lupa di like jangan lupa di komen jangan lupa juga di follow supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku oke terima kasih terima kasih